Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum perkenalkan, saya Alvin Ovalma Zaki Di sini saya akan membahas mengenai React.js Bagi yang belum tahu, React.js ini datangnya dari mana sih bang? React.js ini datangnya dibuat oleh Facebook Nah, dari awalnya React.js ini dibuat Awalnya itu untuk membuat aplikasi Facebook, WA, dan Instagram Jadi, dibuat oleh Facebook, dikenalkan sama Facebook, dikenalkan untuk develop aplikasi-aplikasinya Dan, gak cuman, oh iya sebelumnya Bagi yang belum tahu, React.js itu adalah library ya Library yang digunakan untuk building user interface Itu bisa dibilang frontend lah ya Yang berkecimpung di UI dan ya konsum-konsum gitu lah ya Bisa dibilang Dan React ini gak cuman bisa digunakan di web React ini juga bisa digunakan di mobile ya Di mobile itu menggunakan yang namanya React Native ya When for apps using React Native Jadi, masih satu keluarga sama React Cara-caranya pun, cara pemakaiannya, cara penggunaannya pun Ngirib banget, mungkin hampir sama persis ya Next, mungkin kita bisa ngebahas tentang React Native Kalau episode React.js ini udah kelar Sebelumnya, mungkin banyak ya yang pada bertanya ya Bang atau mas, kok ini udah 2023 tapi Kok baru ngebahas dan ngenalin React.js, kenapa gitu? Gak ada teknologi lain gitu ya Library lain atau bahasa lain gitu ya Jadi, gini ya Kenapa 2023 ini baru ngebahas React.js dan Kenapa Kayak gak ada pembahasan lain gitu Mengenai pembergangan lain ya Jadi, React.js ini menurut aku ya Masih fungsionabilitas lah ya Masih reusability buat Ya, buat kita nge-develop aplikasi Buat pake, buat digunakan di aplikasi kita ya Karena Dibanding Laravel ya React ini jauh lebih powerful lah ya Ibaratnya Ya, walaupun Laravel juga udah termasuk Powerful Tapi, ya React ini lebih di atas sedikit lah ya Karena, ada beberapa Yang ada di React Tapi gak ada di Laravel gitu Bisa jadi kelebihan Kemudian Kalau misalkan Ada yang nanya lagi Kelebihannya apa sih dibanding Laravel lah Kelebihannya itu Bisa dibilang Lumayan banyak ya Karena Laravel itu Kayak Semua itu Ada aturannya Sedangkan di React itu Disini dijelaskan itu Ya Learn once Write anywhere Jadi Gak ada aturan yang Harus Ini ditaruh disini Ini ditaruh disini kan Kalau Laravel kan Kemungkinan Gitu ya Kayak Model harus taruhnya di folder ini Gitu-gitu lah ya Terus Seperti yang dikatakan di Websitenya React Jadi Disini dijelasin itu Tiga poin ya Ada Deklaratif Komponen base Sama learn once Write anywhere ini Deklaratif itu jadi Pendeklarasiannya itu Gampang ya Karena ini Basicnya Javascript Jadi Mau kita kombinasikan Dengan apapun Dengan Apapun ya Pasti akan masuk Karena Ini javascript Terus Yang kedua mungkin Komponen base ya Komponen base itu Jadi dia Bisa membuat Komponen yang nantinya Kita bisa panggil Dan bisa gunakan Dimana saja Mungkin Ini nanti kita bakalan Contohin di Praktik Video selanjutnya ya Terus Yang ketiga ini Yang tadi ya Yang write anywhere Jadi Ya kita bisa Maka Bisa Nulis Bisa Modding dimana saja Kayak tanpa harus ada Aturan yang Sepertilah Rafael ya Sebenarnya Sintak-sintak Aturannya Atau sintak-sintak Yang sering dipakai di Rake.js Ada Tapi kayak Yang gak Ter Gimana Gak se-ter Paku Kayak Laravel Jadi Tiga poin Itu Yang Menyangkut Gak ada Di Laravel Jadi itu Kelebihannya Terus Satu lagi Di Rake.js Disini Kita Bisa Pindah-pindah Halaman Atau Pindah-pindah Page itu Tanpa Adanya Reload Kalau di Laravel Kan mungkin Kalau pindah Masih Reload Jadi Kalau di Rake ini Udah gak ada Mungkin karena Ada fitur Yang namanya Rakehook Atau Apa gitu Nanti kita Belajar sama-sama Di Next video Terus Sebelum Itu Kita lanjut Ke Yang Selanjutnya Jadi Di Rake.js Ini Itu Sinteknya Itu Namanya JSX JavaScript Apa ya Experimental Atau Apa gitu Jadi JSX Ini Bisa Dibilang Itu Seperti HTML Yang Dibungkus Oleh JavaScript Jadi Kemungkinan Yang Udah ngerti HTML Dan Paham Cara Penyusunannya Kayak Kalau Misalnya Kita Belajari Mungkin Lebih Mudah Kayak Membuat Frontend Atau Apa Karena Saya Ngalamin Pertama Kali Kayak Wah Ini Enak Banget Nah Ini Contoh Simple Komponen Dari React Ini Ada JSX Jadi JSX Itu Ada Ini Class Yang Di Ada Div Yang Dibungkus Oleh Class Ini Nah Kalau Misalkan Nggak Pakai JSX Itu Gini To Return Div Null Hello Ya Gini Kalau Awal-awal Mungkin Kiliatannya Kurang Menarik Nanti Setelah Kesana-sana Itu Menarik Bagus Buat Dipelajarin Terus Ini Contoh Stateful Komponen Jadi Di PHP Atau Di Mana Kita Nggak Akan Bisa Ngitung Ini Secara Real Time Kita Harus Butuh Bantuan JavaScript Tapi Di React Kita Tinggal Di Dalam Kelas Ini Kita Buat Konstruktor Terus Kita Bikin Komponen Komponen Lagi Ini Dihitung Lalu Kita Tinggal Panggil Disini Ya Nanti Kita Belajar Sama-sama Tentang Prop Dan Tentang State Mungkin Video Pengenalan ReactJS Itu ReactJS Ini Sampai Disini Dulu Mungkin Kita Bisa Langsung Bahas Atau Bisa Langsung Praktik Mengenai Fitur-fitur Yang Menarik DirectJ Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Rekatuh